Intro Shalom Sobat Yudhaya Kenaan Kita jumpa lagi dalam saat teduh bareng yuk di hari Selasa ini Ada pun tema sate kita pada hari ini yaitu Jangan Mencuri Nah teman-teman tema kita kali ini tuh pendek saja ya Jangan mencuri terambil dari keluaran 20 ayat 15 Tapi teman-teman sekalipun temanya pendek pengertiannya panjang sekali Lebih panjang dari sejarah manusia Gak percaya mari kita lihat fenomenanya ya Sebuah penerbitan Reader's Digest menyebarkan di kota-kota besar di beberapa negara sebanyak 1100 dompet Isinya uang senilai 50 dolar dalam mata uang lokal Disertai dengan nama, alamat, dan nomor telepon dari si pemilik Teman-teman tau gak? Dompet-dompet itu disebarkan di tempat-tempat yang bervariasi Seperti tempat telepon umum, di depan bangunan kantor, toko-toko, tempat parkir, restoran, dan bahkan tempat ibadah loh Nah dompet ditinggalkan di suatu tempat Dompet itu diawasi dari jauh untuk melihat reaksi dari si penemu dompet Apakah hasilnya teman-teman? Total 44% dari dompet-dompet itu gak kembali teman-teman Nah di Denmark dan Norwegia yang mengembalikan 100% Singapura kembali 90% Australia dan Jepang kembali 70% Amerika Serikat kembali 67% Inggris kembali 65% Filipina kembali 40% Meksiko kembali 20% Tapi teman-teman tidak ada catatan Indonesia berapa persen yang mengembalikan dompet tersebut Hal yang menarik ya guys ya Ternyata kadang-kadang orang kaya tidak mengembalikan dompet tersebut Sebaliknya justru orang miskin teman-teman Yang betul-betul membutuhkan justru mengembalikannya Ada orang-orang religius yang mengembalikan dompet itu Tapi banyak juga loh umat gereja seperti di Meksiko yang tidak mengembalikan dompetnya Jadi teman-teman Mencuri tidak berkaitan dengan tingkat kehidupan sosial ya Semua jenis dan golongan manusia terdorong untuk mencuri Oke mari kita sebutkan apa saja sih yang tergolong mencuri Kita bisa diskusikan dan teman-teman sumbangkan pemikiran mengenai apa yang termasuk dengan mencuri Dipastikan sampai pagi kita gak akan selesai teman-teman Karena begitu banyaknya jenis mencuri Yuk kita coba disebutkan apa saja contohnya Mengambil sesuatu yang bukan miliknya sendiri tanpa izin baik besar maupun kecil Mengambil mangga Atau jambu Atau buah apapun teman-teman milik tetangga dan orang lain tanpa izin Itu juga disebut mencuri loh Jadi ayo siapa yang pernah mengambil buah milik tetangga Nah yang lainnya teman-teman mencuri waktu dalam bekerja Misalnya nih teman-teman datang terlambat Pulang terlalu pagi Kerja males-malesan Kemudian contoh lagi yang lain yaitu Tidak mengembalikan barang atau uang yang dipinjam Itu termasuk mencuri semuanya teman-teman Nah mencuri dengan menggunakan ukuran atau timbangan yang tidak cocok Itu juga masuk mencuri teman-teman Misalnya nih teman-teman Pompa bensin yang meterannya curang Penjual buah-buahan di pinggir jalan yang timbangannya kurang bisa sampai 20% Itu juga mencuri Kemudian lagi penjual LPG yang gasnya udah dikurangi Hal lainnya contoh mencuri yaitu korupsi teman-teman Menaikan bond atau kwitansi Mencuri nilai dengan cara yang tidak jujur pada waktu ulangan atau ujian Kemudian mencuri air, listrik, telepon, pajak Kemudian menyalahgunakan fasilitas kantor, perusahaan Seperti telepon, mobil, dan sebagainya Untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang tidak berhak Itu semuanya masuk mencuri teman-teman Banyak banget ya Nah juga tidak memberikan persembahan persepuluhan Itu juga masuk mencuri teman-teman Menggeser batas tanah juga masuk mencuri Menjadi tukang tadah barang curian itu juga mencuri Kemudian menahan atau mengambil sesuatu Yang kita temukan itu juga masuk mencuri Padahal kita mengetahui pemiliknya Dan bisa mengembalikannya Pokoknya banyak banget teman-teman Jenis mencuri yang tidak boleh kita lakukan Nah pertanyaan berikutnya Apa hukuman terhadap dosa ini teman-teman? Tentu kita bertanya-tanya ya Apa sih hukuman daripada mencuri? Alkitab menuliskan banyak sekali contoh penghukuman Baik di dunia ini maupun hukuman dalam kehidupan yang akan datang 1 Korintus 6 ayat 10 dikatakan bahwa Pencuri orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Nah guys kita semua membutuhkan Yesus sebagai juruselamat kita Kita harus menguruskan diri dari dosa mencuri ini Kemudian Efesus 4 ayat 28 juga tertulis teman-teman Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan Tuhan hatimu Tahan hatimu agar tidak melanggar hukum Tuhan yang ke delapan ini ya guys ya Jangan mencuri ya Tuhan memberkati Hai guys itu tadi satu duduk kita hari ini Mari kita sama-sama belajar untuk melanggar hati kita dari godaan untuk mencuri Lebih baik kita bekerja dengan jujur daripada kita mencuri Nah untuk menutup satu duduk kita hari ini mari kita sama-sama Tuhan terima kasih atas seberkat pada hari ini Kiranya kami dapat satu duduk pada hari ini Tuhan kami juga berdoa Kiranya kami dapat memuatkan hati kami untuk terhindar dari godaan untuk mencuri Tuhan kiranya doa ini kami berserahkan ke dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Nah teman-teman jangan lupa ya Besok kita bakal ada satu duduk lagi di channel ini Jangan lupa buat teman-teman bagiin materi ini ke teman-teman yang lain Supaya banyak yang mendapat berkat Nah buat teman-teman yang punya perkumulan atau pertanyaan Teman-teman bisa DM insta yutgkkanan Dan teman-teman juga bisa dengerin podcast dari yutgkkanan Nah jangan lupa setiap hari Sabtu kita ada zoom fellowship di jam 7 malam Untuk linknya nanti akan di share di grup lain atau grup WA teman-teman Have a blessed day Tuhan Yesus memberkati Capek banget ya Laus banget nih kok Selamat datang guys di obrolan santuy anak milenial Kenapa sih kok kita itu bisa ngeluh? Kayak contohnya ya Kamu berharapnya kuliah kan enjoy ya Kenyataannya sama seperti memikul salib bukan? Kita itu kayak ngeluh itu enak Apalagi kok apalagi saat kita ngeluh di akhirannya ada kata kasar Nah kalau cara mengurangi gimana ya dengan banyak yang bersyukur ya Terkadang ya kita tuh cuman ngeliat Beban itu cuman seperti sesuatu yang memberatkan pundak kita gitu ya Tapi sesungguhnya Dibalik semua beban yang ada Disitu Tuhan bentuk kita ya Tapi kan kita gak bisa liat itu ya Nah makanya kita harus punya mindset yang bener dulu nih sebagai anak Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!